Ketua PKK Kabupaten Bogor, Halimah Tushadiyah, yang juga istri PLT Bupati Bogor, mengunjungi posyandu karya bakti 1 Desa Cibatok 2 Kecomatan Cibung Bulang. Monitoring ini dilaksanakan guna mensukseskan pekan imunisasi nasional atau PIN Polio. Ketua PKK Kabupaten Bogor ini pun secara simbolis memberikan vaksin polio terhadap seorang balita. Dua tetes kemulut tersebut akan menjaga kesehatan balita. Selanjutnya Ketua PKK mengimbau terhadap para kades PKK di setiap desa agar mengawal dan mensukseskan pelaksanaan SUPIN Polio agar balita-balita di wilayah dapat tercegah dari penyakit polio. Monitoring berikutnya akan menyambangi kecomatan Megamendung. Alhamdulillah cukup baik sekali kalau saya lihat, cukup uyum sekali antara Petuatim Pengurang PKK Kesamatan sampai ke desa berserta seluruh kader PKK yang ada di Kecamatan Cipunggulang. Kalau himbauan itu sudah jelas melalui secara tertulis, surat secara tertulis maupun Zoom meeting himbauan secara langsung juga selalu kami mengimbau dan selalu memantau ke masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor khususnya untuk kader PKK dalam mensukseskan SUPIN Polio di masing-masing wilayah. Ini yang keberapa nih Bu untuk kunjungan di sini? Ini monitoring saya yang kelima khusus dari PKK Kabupaten itu yang kelima. Dari Cipunggulang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Terima kasih telah menonton!